Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Video CCTV yang beredar di media sosial ini terlihat sebuah mobil pribadi keluar dari jalan Pasar Lama, Kejamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Mobil tersebut nekat berbelok ke kanan melawan arus karena lokasi tersebut tak jauh dari lokasi putar balik Secara perlahan, mobil tersebut melaju melawan arah hingga menyalip ke tengah jalan untuk putaran balik dari arah Cilengsi menuju jongkol Di tengah perjalanan, motor yang melaju ke jalan dari arah Cilengsi menuju Jakarta langsung menghantar mobil tersebut karena penerangan yang minim Tiga pengendara sepeda motor kontar menabrak sisi kanan mobil tersebut hingga mengalami luka-luka Mobil dan ketiga sepeda motor mengalami rusak parah Pengendara mobil telah diamankan polisi untuk dimintai keterangan Di lokasi kejadian memang kerap terjadi pelanggaran lalu lintas karena banyaknya pengendara yang melawan arah Demikian laporan tim berita Garuda TV Dalam video yang beredar di media sosial ini tampak detik-detik para karyawan masuk ke dalam lift yang berbentuk seperti kota kaca itu Pada pukul 12 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah, 5 orang korban masuk satu persatu ke dalam kotak lift dengan pengamanan besi di sekelilingnya Saat masuk, mereka membawa alat-alat kerja untuk bersih-bersih Setelah semua masuk, lift bergerak naik pelan-pelan Setelah tiba di titik teratas, tiba-tiba lift meluncur bebas ke bawah dengan kecepatan tinggi Hingga mengakibatkan tanaman ikut berkibas karena kecepatannya Dalam rekaman CCTV tercatat waktu hingga terbentur ke bawah dan membentur pelafon bangunan Serta pembatasnya pada pukul 12 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah Atau 2 menit setelah titik awal naik, kotak lift hancur dan orang-orang di dalamnya berhamburan terpental jauh Kapolres G. Aynar AKBP Ketutwidiada mengungkapkan hasil penyedikan sementara Menyebutkan lift tersebut over kapasitas Tanpa merinci berat maksimal, ia menyebut lift tersebut idealnya dinaiki oleh maksimal 4 orang Menurutnya informasi itu diketahui dari data buku panduan lift yang digunakan di Ayutera Resort Sementara Linggawati Utomo, pemilik Ayutera Resort, berjanji akan bertanggung jawab Atas insiden maut putusnya telisling lift yang terjadi pada 1 September itu Linggawati mengungkapkan belasung kawa dan permohonan maaf kepada keluarga korban Tidak ada tulisan termasuk jensel, termasuk hidran, apa semua, kita semua Setiap tahun ada pemeriksaan Maksimal isinya berapa? Setahun sekali atau gimana? Tidak, itu ada, setiap hari ada Sebelum dipakai dan periode-nya ada Demikian laporan tim Berita Geruda TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!